Intro Kali ini kami akan memantau suasana mudik lebaran di tahun 2023 sekaligus melakukan perjalanan mudik ke Jawa Tengah pada tanggal 19 April 2023 kemarin atau H-2 Bila kita lewat Pantura dari Jakarta menuju Jawa Tengah terlihat 70% jalur ini dikuasai oleh pemudik menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor Intro Di jalur Pantura tepatnya di daerah Bekasi dan Karawang juga terlihat kendaraan pribadi dan beberapa bis yang melewati jalur ini dan biasanya kendaraan pribadi atau bis umum akan masuk tol di Kelari, Karawang Timur Terima kasih telah menonton Hari menjelang sore kami memutuskan masuk gerbang tol kelari, Karawang Timur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah masuk di Jalan Tol Jakarta Cikampek, suasana kendaraan terpantau padat merayap dan one way diberlakukan dari gerbang tol Cikampek sampai gerbang tol Kali Kangkung Terima kasih telah menonton 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 Kami istirahat sejenak di kilometer 166 Terima kasih telah menonton 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 melakukan sholat, buang air, dan lain-lain. Kami melakukan perjalanan kembali di Jalan Raya Songgom, tepatnya di pinggir kali terjadi kemacetan panjang karena jumlah kendaraan yang membludak. Selepas perupuk, pihak kepolisian melakukan kontraflow satu jalur dengan menahan kendaraan arah ke Jakarta. Kontraflow mulai dari perupuk sampai dengan bumi ayu Jalan Baru. Selepas di bumi ayu, tepatnya di Jalan Baru terjadi kemacetan parah sampai flyover kretek. Telah melewati bumi ayu, perjalanan mulai lancar jaya sampai ke Bumen dan Purwodjo. Demikianlah Pantauan Mudik 2023 via Selatan sampai jumpa di video berikutnya.